Lalu saat kembali susu mengambil bubur tersebut ke dalam mangkuk dan sesaat ia juga memasukkan sebuah obat bius ke dalamnya Bin Chang yang melihat itu langsung menyadari susu juga memiliki niat tersembunyi kepada Tai Jin Lantas bubur itu diberikan kepada Tai Jin untuk dimakan Namun sayang Tai Jin yang sedang sibuk belum sempat memakannya dan malah menyuruhnya untuk memakannya duluan Sontak susu menolak dengan alasan tidak enak perut dan pergi dari sana Mulai dari sini Tai Jin sedikit curiga apa yang sedang dilakukan olehnya Sedangkan Bin Chang juga mengambil bubur tersebut yang diberikan kepada sang nenek Sambil berkata kalau susu yang membuatnya Kembali ke Tai Jin Ia pun tak sengaja melihat seekor kupu-kupu menghampiri bubur itu dan memakannya Seketika kupu-kupu itu pun langsung mati Sontak Tai Jin sangat terkejut karena susu saat ini berniat meracuninya Tak lama kemudian susu datang kembali untuk bertanya apakah ia sudah memakan bubur hasil buatannya atau belum Tai Jin menjawab ia akan mau memakannya apabila susu menyuapinya Di sana susu hendak menyuapinya secara tiba-tiba ia pun jatuh pingsan Di pengungsian Pang bersama pasukan milik Xiaolin ternyata belum pergi dan masih menunggu kedatangan Xiaolin Di waktu bersamaan susu tiba-tiba tersadar dan berada di sebuah kuda Di sini ia tidak tahu apa yang terjadi karena yang ia lihat Xiaolin telah bersamanya dan berhasil dibawa kabur dari penjara Kembali ke Tai Jin Saat ini tangannya penuh dengan luka Setelah mengetahui susu ingin meracuninya ia pun menjadi sangat marah Maka dari itu susu dibuat pingsan dan Tai Jin menggunakan sebuah pil untuk memasukkan ke dalam tubuh susu agar bisa dikendalikan Lalu susu yang sudah dikendalikan diberikan kebebasan oleh Tai Jin untuk melakukan apapun yang ia mau Dari sinilah Tai Jin mengetahui alasan susu memasukkan racun ke dalam buburnya supaya bisa membebaskan Xiaolin dari penjara Saat ini Tai Jin tidak tahu kalau susu hanya memasukkan obat bius dan racun itu dimasukkan oleh Bin Chang Setelahnya Tai Jin menjadi marah besar dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya Karena mengira susu menyukai Xiaolin Namun saat ini ia tidak akan tinggal diam dan akan berusaha membuat susu tetap miliknya Dengan cara menggunakan sebuah boneka untuk mengendalikan susu Di malam hari susu masih heran kenapa ini bisa terjadi Di sana Xiaolin menceritakan kalau susulah yang membebaskannya dari penjara Sesaat susu mulai bisa mengingat kembali kejadian yang baru saja ia lewati Kalau dikala itu ia memasukkan sebuah obat bius ke dalam bubur yang diberikan kepada Tai Jin Ia pun berniat kembali untuk meminta maaf Di tempat lain Tai Jin pergi ke kediaman keluarga Ye Karena mendapatkan laporan kalau si nenek telah sekarat karena keracunan Sebelum mati si nenek berpesan kepada Tai Jin untuk menjaga susu cucunya Dan setelah itu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana Lalu King Yu bersedih sambil mengatakan si nenek bisa meninggal karena keracunan oleh bubur yang diberikan oleh Bin Chang Di sana Bin Chang berkata bubur tersebut buatan susu dan menyuruhnya mengantarkannya kepada si nenek Lalu dengan lantang Tai Jin berkata bubur beracun itu ditujukan untuk dirinya Keesokan harinya Xiaolin telah berkumpul dengan Pang bersama pasukannya Mereka pun berterima kasih atas bantuan susu saat ini Namun siapa sangka susu tiba-tiba bertingkah aneh dan menyerang Xiaolin Ternyata apa yang dilakukannya itu atas kendali oleh Tai Jin dari kejauhan Hal itu dilakukan supaya susu tersudut dan dianggap pengkhianat oleh mereka Dengan begitu susu akan mencari perlindungan dan mau tidak mau harus kembali ke sisi Tai Jin untuk meminta perlindungannya Setelah tiba di sana Tai Jin memerintahkan pasukan untuk menangkap susu atas perbuatan yang telah dilakukannya Sesaat Xiaolin memohon kepada Tai Jin untuk tidak menghukum susu atas kejadian saat ini Di sana susu hanya bisa meminta maaf kepada Xiaolin dan mengaku ia tidak tahu kenapa bisa berbuat seperti ini Singkatnya setelah sampai di base camp luka tusukan di tubuh Xiaolin segera diobati Namun sayangnya Tabib berkata ia tidak akan bisa bertahan lama karena terdapat racun di lukanya Dan hanya bisa menunggu mati dalam waktu beberapa hari lagi Lalu ia pun pergi memberitahukan kepada susu kalau terdapat laporan neneknya telah mati keracunan Dan di saat itu Tai Jin juga berada di sana Sontak susu sangat bersedih dan mengira semuanya ini ulah dari Tai Jin Lagi dan lagi kesalahpahaman pun terjadi yang membuat susu membencinya Setelah itu Xiaolin kembali ke kerajaan Seng bersama pasukannya Baru saja tiba ia pun terjatuh dari kuda dan meninggal dunia Berita kematian Xiaolin telah terdengar ke telinga Tai Jin Ditambah lagi ia mendapatkan surat dari Xiaolin yang memintanya untuk menjaga kerajaan Seng Dan memperlakukan warganya dengan baik Sebab Xiaolin yakin Tai Jin pasti bisa menjadi pemimpin yang baik Terlihat di surat itu terdapat sisik jantung pelindung milik Xiaolin yang diberikan kepadanya Sementara itu susu sangat bersedih atas kematian Xiaolin Ia pun merasa bersalah sebab kematian Xiaolin diakibatkan ulah darinya Di sisi lain Tai Jin bersama pasukannya di tengah perjalanan kembali ke kerajaan Jing Namun di tengah perjalanan terdengar ada seseorang yang menghalangi jalan mereka Saat Tai Jin keluar orang itu adalah susu Ia pun bertanya kenapa susu kembali Susu menjawab kalau ia ingin bersama dengannya Dan meminta untuk memulai kembali hubungan mereka dari awal Dan melupakan masalah yang terjadi saat ini Tentu saja Tai Jin menerimanya Setelah kembali susu akhirnya terbangun yang dijaga oleh Tai Jin tepat di sebelahnya Memanfaatkan hal tersebut susu meminta untuk dinikahi Agar mereka bisa hidup bersama selamanya Tentu saja Tai Jin bersedia dan akan mempersiapkan acara tersebut Lantas pernikahan itu pun dibahas bersama menteri Yang dimana para menteri mulai sibuk memilih tanggal yang cocok Melihat mereka yang terus berdebat Tai Jin menghentikan mereka dan memutuskan Tiga hari lagi ia akan menikah Sesaat para menteri tidak setuju Sebab tanggal yang dipilihnya itu merupakan hari buruk Atau bisa dikatakan hari sial Namun tetap saja Tai Jin tidak peduli Singkatnya tiga hari kemudian Acara pernikahan pun akan segera diselenggarakan Tai Jin begitu bahagia menyambut kedatangan susu Menggunakan gaun pengantin Ternyata susu meminta untuk dinikahi Karena memiliki alasan tersendiri Ia sengaja melakukan itu Untuk menumbuhkan paku pemusnah jiwa Apabila Tai Jin merasa bahagia Maka paku tersebut akan tercipta Di malam hari Pernikahan telah selesai Susu bersama Tai Jin masuk ke dalam kamar Lantas ia pun memeluknya disana Yang dimana susu hendak melancarkan aksinya Lalu ia menciumnya disana Dan seketika paku pemusnah jiwa Yang terakhir langsung keluar Tiba-tiba sebelah mata susu langsung berubah Dan Tai Jin menanyakan Apa yang sedang terjadi Dan apa yang hendak ia ingin lakukan Tanpa basa-basi Susu langsung mengeluarkan paku pemusnah jiwa Dan langsung menusuk jantung Tai Jin disana Ia berkata Semua yang dilakukannya selama ini Hanya untuk membunuh Tai Jin Agar di masa depan Ia tidak berubah menjadi dewa iblis Mendengarkan hal tersebut Tai Jin sangat kecewa kepadanya Meskipun begitu Tai Jin tetap mencintainya Meskipun susu selama ini menipunya Disana susu tidak peduli Dan segera memasukkan Tiga paku pemusnah jiwa yang tersisa Di saat hendak Dimasukkan ke dalam jantung Tai Jin Secara tiba-tiba Sisik pelindung jantung Yang diberikan oleh Xiaolin Melindungi Tai Jin Yang pada akhirnya Semua rencana susu Berakhir gagal Dalam kondisi sekarat Tai Jin tersungkur kesakitan Begitu juga dengan susu Pingsan di tempat Dan mereka berdua pun Tak sadarkan diri Singkatnya Susu tersadar Dan telah berada di penjara Kini sebelah matanya Terasa sakit Dan sebentar lagi Mengalami kebutaan Sementara itu Ran bersama King Yu Merasa heran Kenapa susu ingin Membunuh Tai Jin Lantas King Yu kembali ke rumah Dan mengumpulkan Seluruh keluarganya Dalam memberitahukan Kejahatan susu Yang ingin membunuh Tai Jin Mendengarkan hal tersebut Sang ayah meminta King Yu Untuk menyelidiki Maksud dan tujuan susu Melakukan ini Dan apabila Tai Jin Marah kepada keluarga mereka Sang ayah Siap bertanggung jawab Di sana Bin Chang Justru merasa ketakutan Sebab penyelidikan Yang akan dilakukan Oleh King Yu Dapat membongkar Kejahatannya Yang telah membunuh Si nenek Sementara Tai Jin Melarang siapapun Untuk mencabut Paku pemusnah jiwa Di jantungnya Dan ia memang Berniat membiarkannya Bersemayam Di jantungnya tersebut Bayu mengatakan Apabila itu dibiarkan Begitu saja Maka Tai Jin Bisa mati Namun Tetap saja Tai Jin Tidak peduli Lalu ia bertanya Berapa lama Ia akan bisa bertahan hidup Menurut tabib Yang memeriksa barusan Tai Jin Hanya bisa bertahan Tiga tahun saja Setelah itu Ia pergi ke penjara Tempat susu Dihukum saat ini Sesampainya di penjara Susu Yang matanya mulai Tidak bisa melihat lagi Hanya bisa melihat Bayang-bayang Seseorang Yang mendekatinya Disana Tai Jin Merasa sangat bodoh Karena terlalu Mempercayainya Ia pun berharap Susu tidak akan bisa Melihat lagi Agar merasakan Kegelapan Yang menyelimutinya Bukannya meminta maaf Susu malah sengaja Membuat Tai Jin Menjadi marah Dengan berkata-kata Kasar kepadanya Yang membuat Tai Jin Menjadi sangat murka Ia tak menyangka Susu Begitu tega Melakukan ini Kepadanya Padahal apapun Kejahatan Susu Kepadanya Selalu ia maafkan Namun kali ini Sudah sangat fatal Di saat Hendak pergi Susu Telah pasrah Sebab tugasnya Kembali ke masa lalu Saat ini Telah gagal Ia pun kembali Melontarkan Kata-kata yang Tidak pantas Dan menghinanya Yang membuat Tai Jin Kehilangan Kesabaran Dan langsung Menyerangnya Di sana Saat ini Tai Jin sadar Susu meminta Untuk dibunuh Namun hal itu Tidak akan ia lakukan Dan Tai Jin Berniat Membuat Hidupnya Tersiksa Terlebih dahulu Tak lama setelah itu Bin Chang Datang ke penjara Para penjaga Mencoba menghentikan Namun ia berbohong Dengan berkata Kalau Tai Jin Yang memerintahkan dirinya Untuk menjaga susu Yang membuat Para penjaga pun Percaya terhadap Ucapannya Lalu di saat Susu sedang tidur Bin Chang Dengan sengaja Menyiraminya Dengan air Sehingga terbangun Lalu Secara terang-terangan Bin Chang berkata Jujur Kalau bubur Yang dibuat Oleh susu Waktu itu Sudah ia campuri Sebuah racun Supaya Susu dituduh Meracuni Tai Jin Nenek mereka Juga meninggal Itu perbuatan darinya Sontak Susu sangat terkejut Dan menjadi sangat marah Pantas saja Tai Jin marah Kepadanya Karena telah salah paham Saat ini Padahal ia hanya ingin Membius Tai Jin saja Bukan Meracuninya Setelah mengakui Segala perbuatannya Bin Chang Ingin membunuh Susu di sana Beruntung Ran Bersama King Yu Datang tepat waktu Dan menghentikan Tindakannya Singkatnya Susu yang pingsan Dibawa kembali Untuk mendapatkan Pertolongan Terlihat Susu masih belum Sadarkan diri Dalam posisi Hidup dan mati Meskipun begitu Tai Jin terus Memberikan perawatan Untuknya Selama kemudian Terdengar kabar Kalau Pang Datang ke istana Tai Jin segera Menemuinya Untuk bertanya Maksud kedatangannya Saat ini Pang berkata Ia tahu Tai Jin Meskipun Membenci susu Namun ia juga Tidak ingin Susu mati Oleh sebab itu Ia memberikan Dua gelang kembar Yang apabila Dipakai Oleh mereka berdua Maka susu Bisa terselamatkan Namun Resikonya Apabila susu Terluka dan Kesakitan Maka Tai Jin Juga dapat Merasakannya Mendengarkan hal tersebut Tai Jin tanpa ragu Menerima gelang tersebut Ia segera menemui Susu Untuk memakaikan Gelang itu Kepadanya Siapa sangka Hal itu berhasil Dan seketika Tubuh susu Berangsur Membaik Di dalam mimpi susu Ia kembali Bertemu dengan Dewa Waktu Yang berkata Takdir susu Bersama Tai Jin Adalah bersama Meskipun Ia berusaha Membunuh Tai Jin Hal itu Tidak akan mungkin Terjadi Pasti banyak Rintangan Yang menghalanginya Dewa Waktu Memberikan saran Apabila susu Ingin membuat Tai Jin Tidak berubah Menjadi Dewa Iblis Di masa depan Satu-satunya Cara adalah Ia harus menukar Tulang Iblis Di tubuh Tai Jin Dengan tulang Sumsum miliknya Maka dengan begitu Di masa depan Tai Jin Tidak akan menjadi Dewa Iblis Setelah sadar kembali Susu akhirnya mengerti Dan mulai berencana Menukarnya Dengan begitu Tai Jin Tidak akan mati Dan tidak menjadi Dewa Iblis Namun Sesaat Ia baru teringat Dirinya tidak memiliki Tulang Sumsum Lantas Ia berencana Menumbuhkannya kembali Menggunakan Giyo kematian Di matanya Tak lama kemudian Ran Datang menjenguknya Dan memberikan Beberapa obat-obatan Baru saja Hendak mengambil Ia melihat Terdapat gelang Di tangannya Lantas ia bertanya Dari mana Gelang tersebut Namun disana Ran menjawab Ia juga tidak tahu Singkatnya Susu mulai melakukan Kultivasi Dalam menumbuhkan Tulang Sumsumnya Kembali Menggunakan Giyo kematian Namun apa yang Dilakukannya saat ini Justru membuat Tubuhnya terluka parah Secara bersamaan Tai Jin juga merasakan Sakit tersebut Karena bagaimanapun juga Kini mereka berdua Saling berbagi Kesakitan Namun Susu tidak Menyadarinya Di tempat lain Ming Lan Telah berhasil Mengumpulkan Pasukan boneka Miliknya Dengan pasukan itu Ia percaya diri Akan bisa menyerang Tai Jin Dan membunuhnya Kabar pasukan boneka Yang dimiliki oleh Ming Lan Telah terdengar Ketelinga Tai Jin Lantas ia pun Meminta Ran Untuk terus menyelidiki Pergerakan Ming Lan Bersama pasukannya Di sana Ran juga menyampaikan Informasi Mengenai Susu Yang saat ini Kondisinya semakin Memburuk Kedua matanya Telah buta Dan telinganya Tidak bisa mendengar lagi Di sana Tai Jin Pura-pura tidak peduli Padahal Dilubuk hatinya Ia sangat mengkhawatirkan Susu Dan terus Memperhatikannya Dari kejauhan Setelah itu Saat hendak makan Susu merasakan sakit Yang luar biasa Dari tubuhnya Bahkan sulit Untuk bergerak Hal itu bisa terjadi Karena serangan balik Dari Giyo kematian Meskipun begitu Ia tidak akan menyerah Begitu saja Sementara Pasukan boneka Milik Ming Lan Sudah bersiap Menyerang Semua pasukan itu pun Melewati sebuah tempat Yang penuh dengan Asap kabut Di waktu bersamaan Tai Jin juga berada Di sana Untuk berperang Namun ia menyadari Ming Lan Sengaja menciptakan Kabut beracun Demi menghalangi dirinya Menggunakan kemampuan Mengendalikan binatang Sebab kabut itu Dapat mempersulit dirinya Oleh sebab itu Ia pun menggunakan Senjata panah Untuk menghilangkan Kabut beracun itu Terlebih dahulu Setelah berhasil Peperangan pun terjadi Dan Tai Jin Seorang diri Menghadapi Pasukan boneka Di sana Dengan sisa kekuatannya Ternyata Pasukan boneka itu Hanyalah pengalihan saja Sedangkan Ming Lan Bersama Fuyu Berniat Pergi ke Kerajaan Jing Di kerajaan King Yu bersama Ran Telah bersiap Atas perintah Tai Jin Untuk berjaga Dan di saat itu juga Tiba-tiba langit Berubah menjadi gelap Warga yang menyaksikan Fenomena tersebut Menyadari Ada sesuatu hal Yang tidak beres Akan terjadi Tak lama kemudian Salah satu pasukan Telah kembali Dalam mengabarkan Tai Jin Memenangkan peperangan Saat ini Semua warga Yang mendengarkan Hal itu Menjadi sangat senang Tanpa mereka sadar Yang dikalahkan oleh Tai Jin Hanyalah pasukan boneka Sedangkan Ming Lan Saat ini Berhasil menyusup Melalui gerbang Kerajaan Yang sedang Direnovasi Lantas Tai Jin Yang mendapatkan Laporan Kalau Ming Lan Berhasil masuk Kedalam gerbang Kerajaan Memutuskan Untuk segera Kembali Singkat cerita Ming Lan Bersama pasukannya Berhasil masuk Dan berniat Pergi ke Ibu kota Namun Ran Segera datang Kesana Untuk Menghentikan Mereka Fuyu Yang melihat Kedatangannya Berniat Untuk melakukan Duel Dan meminta Ming Lan Agar segera Maju Baru saja Hendak Pergi Pergerakan Ming Lan Kembali Terhenti Karena King Yu Telah datang Kesana Membawa Pasukan Bayangan Untuk Menghadapinya Sementara itu Ran Benar-benar Serius Melawan Fuyu Dan Mengerahkan Seluruh Kemampuannya Siapa Sangka Fuyu Berhasil Terpojok Dan Sulit Melawan Melihat Hal itu Ming Lan Lantas Menggunakan Busur Pemusnah Siluman Untuk Membunuh Ran Disana Busur Itu Pun Segera Dilepaskan Dan Secara Tiba-tiba King Yu Datang Untuk Melindungi Ran Sehingga Ia Yang Terluka Parah Disana King Yu Merasa Ran Ran Tidak Menemukan Pria Yang Lebih Baik Darinya Disana Ran Yang Tidak Ingin Kehilangan Orang Yang Ia Cintai Untuk Yang Kedua Kalinya Lantas Mengorbankan Dirinya Sendiri Untuk Melindungi King Yu Dan Membuatnya Hidup Kembali Dengan Memberikan Seluruh Umur Panjang Miliknya Sebagai Siluman Lu Lu Jin atas kematian Fuyu. Ia pun membunuh semua orang, tidak peduli orang tua ataupun anak-anak, demi membalaskan dendamnya. Sementara ayahnya Susu, atau biasa dipanggil General Ye, bersiap menghadapi Minglan. Ia tidak mungkin akan tinggal diam saja melihat peperangan saat ini. Sedangkan Susu terus berkultivasi membuat tulang sum-sum miliknya, tanpa tahu saat ini sedang terjadi peperangan besar di luar sana. General Ye telah turun di medan peperangan, namun sayangnya pasukan Minglan berlaku curang, dengan menggunakan warga sebagai tamengnya, yang membuat General Ye kesulitan menghadapi mereka. Tak lama kemudian, Tai Jin telah tiba, ia pun melihat warga bersama pasukannya tewas terbunuh. Bahkan, General Ye, ayahnya Tai Jin, juga ikut terbunuh di sana. Setelah hampir mendekati istana, Tai Jin melihat, warganya yang telah mati, berubah menjadi pasukan boneka, yang dibuat oleh Minglan. Dan setelah itu, tewas terbakar. Tai Jin sadar, itu adalah bentuk tantangan Minglan kepadanya. Sesampainya di istana, Minglan sudah menyandra susu bersama Bin Chang, dan meminta ia untuk memilih, siapa di antara kedua wanita itu, untuk diselamatkan. Tai Jin yang melihat itu, sesaat merasa kebingungan, siapa yang akan ia pilih. Namun ia sadar, gelang tersebut, masih dipakai oleh susu, yang bisa dipastikan, susu akan baik-baik saja. Lantas ia memilih Bin Chang, untuk diselamatkan. Minglan lalu melepaskan Bin Chang, dan hendak membunuh susu. Siapa sangka, Tai Jin sedari awal, sudah mempersiapkan serangan. Burung gagak hitam, datang ke sana dan menyerangnya, yang pada akhirnya, Minglan berhasil dibunuh. Di waktu bersamaan, tiba-tiba terdapat, hukuman petir datang dari langit. Tai Jin menyadari, itu semua ulah dari susu. Mereka berdua pun, terbang ke arah hukuman langit. Tai Jin lantas bertanya, bagaimana bisa Giyo kematian, berada di sebelah matanya. Susu menjawab, di saat dulu ia menyelamatkan Tai Jin, dan menukar sebelah matanya, dengan Giyo kematian, supaya Tai Jin bisa hidup kembali. Mendengarkan hal tersebut, Tai Jin akhirnya tahu, bahwa susulah, yang telah menyelamatkan nyawanya, waktu itu. Di sana, Susu juga berkata jujur, kalau Tai Jin adalah Dewa Iblis, yang terlahir, dengan menanggung segala dosa. Hidup Tai Jin sudah ditakdirkan, untuk menghancurkan dunia, dan Susu berniat, menghentikan hal itu. Ia pun menunjukkan, masa depan Tai Jin, yang menjadi Dewa Iblis, dan menghancurkan dunia. Itulah sebabnya, Susu kembali ke masa lalu, untuk menghentikan semuanya ini. Dari sinilah, Tai Jin akhirnya sadar, Susu ini, merupakan orang, dari masa depan, dan kembali ke masa lalu, untuk menghentikan dirinya, agar tidak berubah, menjadi Dewa Iblis. Dari sinilah, ia pun menyadari, apa yang dilakukan Susu kepadanya. Ia pun ikhlas, apabila harus dibunuh, demi keselamatan dunia. Lantas, tulang iblis, di tubuh Tai Jin, hendak ditukar, dengan tulang sum-sum, milik Susu. Dengan begitu, Tai Jin di masa depan, tidak akan menjadi Dewa Iblis. Dan, hukuman petir itu pun, membunuh Susu, yang memiliki tulang iblis tersebut. Dengan ini, Susu akhirnya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Lalu terlihat, Tai Jin berusaha membangunkan Susu, yang kini sudah meninggal. Ia pun, ingin menggunakan gelang kembar tersebut. Namun sayangnya, gelang yang digunakan oleh Susu, telah hancur saat ini. Kini, tidak ada harapan lagi baginya, untuk menghidupkan Susu kembali. Pemberontakan pun, saat ini sudah berhasil dihentikan. Tai Jin lalu berniat, membawa Susu kembali ke istana. Namun sayang, di tengah perjalanan, ia yang tak sanggup berjalan lagi, akhirnya tumbang seketika. Beberapa hari kemudian, akibat peperangan di kedua belah pihak, kini banyak warga yang menjadi korban. Bahkan, sana keluarga mereka, banyak yang tewas terbunuh. Bahkan, tempat tinggal mereka pun, hancur berantakan. Pasukan pun mulai bergotong royong, membangun kembali ibu kota bersama-sama. Sedangkan, Tai Jin sampai saat ini, belum sadarkan diri. Para tabib, sedikit kewalahan mengobatinya. Sebab, jantungnya semakin lama, semakin melemah. Sedangkan, untuk keluarga Ye, hanya tersisa, King Yu bersama Bin Chang. King Yu juga belum sadarkan diri, sedangkan Bin Chang, pergi kabur, dan menghilang tanpa jejak. Di dalam mimpi Tai Jin, ia berada di rumah pengasingan. Tempat tinggalnya, di saat masih kecil. Ia pun sangat bersedih, karena kehilangan susu. Akibat, larut dalam kesedihan, Dewa Iblis, yang berada di tubuhnya, mulai menghasutnya, untuk menggunakan, kekuatan Iblis. Di sini, Tai Jin menolak, akan hal tersebut, dan ia tidak akan mau terjatuh, ke dalam lubang kebencian. Setelah sadar kembali, ia pun pergi menghampiri susu. Bayu, yang menghampirinya, tidak sanggup untuk menghalanginya. Lantas ia pun melihat susu, berada di dalam sebuah peti es. Namun di sini, ia masih belum bisa menerima kenyataan, istrinya itu kini telah tiada. Ia pun terus berharap, susu bisa kembali lagi. Lalu keesokan harinya, para menteri, sangat mengkhawatirkan raja mereka, yaitu Tai Jin, yang kini mentalnya terganggu. Di sini, King Yu telah sadar kembali, dalam kondisinya, yang sangat lemah, lantas ia bertanya, keberadaan Tai Jin kepada Bayu, dan berniat menemuinya. Mereka pun pergi ke rumah duka, dan sangat terkejut, melihat Tai Jin, berada satu ranjang dengan susu, di dalam peti es. Apabila dibiarkan, maka cepat atau lambat, Tai Jin juga ikut mati. Oleh sebab itu, mereka pun berusaha, mengeluarkannya dari sana. Akibat keberadaan mereka berdua, Tai Jin menjadi marah, karena merasa terganggu, dan mengusirnya. King Yu berusaha menyadarkan, Tai Jin kalau susu telah mati, dan ia harus bisa menerima kenyataan, sebab Tai Jin adalah raja saat ini. Tai Jin yang mentalnya sudah terganggu, tetap saja menolak, sehingga pertengkaran di antara mereka berdua terjadi. Alhasil, dengan sangat terpaksa, King Yu membakar, jasad kakaknya di sana, supaya Tai Jin bisa sadar kembali. Di sana, Tai Jin berhasil menghentikan api tersebut, sehingga jasad susu tidak terbakar. Melihatnya seperti itu, membuat King Yu menjadi kesal kepadanya, dan pergi dari sana. Setelah keluar, ia pun marah terhadap Tai Jin, yang terlalu terobsesi kepada susu. Apabila dibiarkan terus berlanjut, maka kerajaan saat ini akan segera hancur, dan mereka memerlukan seorang raja, untuk sebagai pemimpinnya. Sesaat, King Yu mendapatkan laporan, kalau keberadaan Bin Chang berhasil ditemukan, dan telah dibawa ke istana. Dengan segera, King Yu menemuinya, untuk bertanya kenapa ia ingin membunuh Tai Jin. Akhirnya, Bin Chang mengakui perbuatannya, ia yang menaruh racun ke dalam bubur, yang dibuat oleh susu, agar bisa menjebak susu di kala itu. Bahkan, ia juga mengaku telah membunuh nenek mereka. Dan untuk Tai Jin, ia ingin membunuhnya, karena untuk membalaskan dendam atas kematian Xiao Lin. Tak lama kemudian, Tai Jin datang ke sana, dan sudah mendengarkan semua pengakuannya. Ia pun sadar, tragedi saat ini, semuanya itu ulah dari Bin Chang. Kalau bukan karena dirinya, yang memasukkan racun di dalam bubur, yang dibuat oleh susu, tidak mungkin Tai Jin akan marah besar kepada susu di kala itu, yang mengira ingin membunuhnya, dan memilih Xiao Lin. Maka dari itu, ia pun mengendalikan susu untuk membunuh Xiao Lin. Dan masalah yang terjadi saat ini, semuanya atas kesalahan Bin Chang. Di sana, Bin Chang justru tidak merasa bersalah sama sekali. Akhirnya Tai Jin memerintahkan pasukan, untuk memasukkannya ke dalam penjara, dan harus memakan semangkuk bubur, yang diberikan racun. Tidak hanya itu, penjara yang mengurungnya, juga akan diberikan racun, sehingga bisa dipastikan, tidak ada satupun orang yang bisa melepaskannya. Singkat cerita, ia yang berada di penjara, menahan lapar, karena belum makan sama sekali. Apabila ia memakan bubur di sana, maka ia akan mati. Tak lama kemudian, datang seseorang menghampirinya, yaitu Pang. Namun kedatangannya, bukan untuk melepaskan ia dari penjara, melainkan memberikan ia sebuah surat, peninggalan dari Xiao Lin, yang saat dibaca, selama ini Xiao Lin selalu mencintainya. membaca isi surat tersebut, ia pun akhirnya sadar, atas perbuatannya selama ini, dan segera memakan bubur tersebut, supaya bisa menyusul kepergian Xiao Lin. Setelah mati, tiba-tiba terdapat sebuah cahaya di tubuhnya, yang langsung diambil oleh Pang di sana. Lantas kematian Bincang, telah terdengar ke telinga King Yu. Ia pun bersedih, karena di keluarga Ye, hanya tersisa dirinya sendiri. Namun di sisi lain, hal yang tak terduga terjadi. Tai Jin ternyata berencana bunuh diri, tepat di sebelah susu, dengan membakar aula makam tersebut. Melihat kobaran api, pasukan yang berjaga, segera memadamkannya. Lalu keesokan harinya, usai kebakaran tersebut, King Yu tidak menemukan jasad Tai Jin ataupun susu. Kini ia pun harus pergi mencari jasad mereka sampai ketemu. Di waktu bersamaan, burung gagak hitam mengambil Giyo kematian di tempat kebakaran. Siapa sangka, pasukan inti milik Dewa Iblis ternyata masih hidup, dan selama ini tinggal di jurang terpencil. Salah satunya, wanita di sana yang bernama Si Ying, dan seorang pria yang bernama Jing Mi. Mereka berdua ini adalah pasukan setia milik Dewa Iblis. Misi mereka, mencari seorang pria yang memiliki janin iblis, agar bisa membangkitkan Dewa Iblis pemimpin mereka lagi. Jing Mi berkata, satu-satunya petunjuk adalah suku Yiyue, karena di saat dulu suku Yiyue membuat perjanjian dengan Dewa Iblis, dan keturunan dari suku Yiyue pasti memiliki pria pemilik janin iblis. Sementara itu, batu Giyo kematian dijatuhkan oleh burung gagak tepat di atas suku Yiyue, dan secara kebetulan suku tersebut sedang melakukan sebuah ritual untuk membuka portal dunia akhirat yang hanya bisa dibuka dalam 500 tahun sekali. Di sana kebetulan juga ada Taijin yang sudah kembali ke sukunya. Lalu kita pun flashback sebentar saat kebakaran terjadi, Bayu datang membawa Taijin pergi. Awalnya, ia tidak mau pergi, namun Bayu berusaha meyakinkannya pasti ada cara lain untuk membuat susu hidup kembali. Ternyata ritual ini dilakukan atas permintaan Taijin yang dimana ia akan masuk ke dalam gerbang dunia akhirat demi bisa menemukan roh milik susu. Singkatnya, ritual telah selesai dilakukan. Gerbang dunia akhirat telah terbuka. Resiko yang akan diterima setelah masuk tidak ada satupun orang yang bisa keluar lagi. namun di sana Taijin tidak peduli dan tetap ingin masuk ke dalam dunia akhirat. Lalu singkatnya, sebulan kini telah berlalu. Semenjak kepergian Taijin, Bayu terus memikirkannya. Sedangkan Taijin saat ini berada di dunia akhirat banyak bertemu dengan roh yang bergentayangan. Ia lantas bertanya mengenai keberadaan susu namun roh di sana tidak ada satupun yang tahu. Sesaat Taijin melihat ilusi wajah susu di sungai tersebut, ia pun segera menyentuhnya. Namun tiba-tiba tangannya langsung terluka. Memiliki firasat, roh milik susu berada di sungai tersebut, ia pun segera mencarinya. Lagi dan lagi, ia kembali melihat susu berada di sana yang dimana hal itu merupakan ilusi semata. Taijin yang hilang kesadaran langsung turun ke sungai yang membuat seluruh tubuhnya mengalami luka yang cukup serius. Kembali ke Bayu, ia pun terus menunggu Taijin dan berharap bisa selamat. Ibunya di sana berkata Taijin tidak akan bisa keluar lagi dan meminta anaknya ini mengikhlaskan kepergian Taijin. Tak lama kemudian, datang dua orang iblis ke suku Yiyue. Melihat hal itu, Bayu segera maju untuk melawan yang ternyata iblis tersebut adalah Si Ying bersama Jingmi. Meskipun ia sadar kekuatannya tidak sebanding, namun Bayu terus bertarung. Lalu adegan melompat seratus tahun kemudian. Taijin saat ini terus mencari tanpa lelah sambil mengarungi sungai tersebut. Luka-luka di tubuhnya pun pulih kembali berkat tulang sum-sum milik susu yang kini berada di tubuhnya sehingga ia bertahan dan mencari roh milik susu. Secara kebetulan Batu Giyue Kematian berada di sana dan langsung diambil olehnya. Meskipun sadar ia nantinya akan terkena kutukan namun ia tidak peduli dan akan menggunakan Batu Giyue Kematian untuk mencari keberadaan roh milik susu. Alasan kenapa Giyue Kematian bisa berada di sana karena di saat gerbang dunia akhirat terbuka burung gagak hitam tak sengaja menjatuhkannya dan ikut masuk ke dalamnya. Lalu adegan kembali melompat 400 tahun kemudian yang kini sudah genap 500 tahun Tai Jin berada di sana. Saat ini dunia dalam kondisi damai dan aman bahkan Tai Jin sudah dianggap sebagai legenda dan menjadi cerita rakyat sebagai pemimpin atau raja yang membawa kemakmuran di saat dulu. Namun sayang ceritanya sedikit berbeda yang dimana dikisahkan Tai Jin di saat dulu selalu menggunakan topeng saat menjadi raja. Maka sebab itu para penerusnya yang menjadi raja saat ini juga akan menggunakan topeng tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan raja di kerajaan Jing yang menggunakan sebuah topeng. Legenda juga menceritakan 500 tahun kemudian Dewa Iblis akan bangkit kembali dan itu bertepatan dengan masa saat ini. Sudah 500 tahun berlalu Tai Jin terus melakukan pencarian bahkan tulang sum-sum dan giyok kematian sudah mulai kehilangan khasiatnya. Meskipun akan mati hari ini ia tetap bertekad terus melakukan pencarian. Adegan lalu berpindah memperlihatkan Susu sedang melakukan kultivasi dan kini ia sudah kembali dari perjalanan masa lalunya dan kembali ke masa depan. Karena ia berhasil menghentikan kebangkitan Dewa Iblis di masa lalu maka dari itu di masa sekarang semuanya pun juga ikut berubah. Kita diperlihatkan pemimpin sektor Siao yang dipimpin oleh Tuan Zhao sedang menyegel para Iblis dan Siluman. Sedangkan sektor Heng Yang dipimpin oleh Suan Zi ayahnya Susu juga sedang melakukan hal yang sama. Ternyata para Siluman saat ini sedang menggila itu dikarenakan hasutan dari Si Ying yang memaksa mereka membuat kehancuran demi mencari seorang pria pemilik Janin Iblis yang merupakan keturunan Dewa Iblis itu sendiri. Kembali ke Susu ia pun masih mengingat kejadian yang sudah ia lewati bersama Tai Jin di masa lalu namun sekarang ia sudah kembali ke masa depan dan berusaha melupakan itu semua. Setelah keluar dari sungai tempat ia berkultivasi sang ayah bersama murid sekte Heng Yang sangat merasa senang melihatnya akhirnya kembali dari masa lalu dan berhasil mencegah kebangkitan Dewa Iblis. Lantas ia bertanya kepada sang ayah yang sebelumnya saat ia hendak kembali ke masa lalu ayahnya ini sudah tewas terbunuh. Sang ayah pun tidak bisa menjawab karena masa lalu sudah diubah oleh Susu dan di masa depan juga ikut berubah. Orang-orang yang sudah mati kini hidup kembali menyesuaikan perubahan di masa lalu. berkat Susu yang berhasil menghentikan kebangkitan Dewa Iblis makanya di masa sekarang semua orang pun bisa hidup kembali. Di sana Susu sangat bersyukur karena kerja kerasnya tidak sia-sia. Setelahnya Xuanzi bersama Tuan Zhao bertemu. Kini sekte Dewa mereka harus berhadapan dengan dua orang Iblis yang kemungkinan pasukan inti milik Dewa Iblis yang masih hidup. Mereka pun harus bersatu untuk menghentikannya karena mereka yakin kedua Iblis ini berniat membangkitkan Dewa Iblis kembali. Sesaat Tuan Zhao berkata terdapat seorang pria yang ditemukan di dekat sungai tempat Susu kembali. Yang ternyata orang itu adalah Taijin yang secara kebetulan berhasil keluar dari gerbang dunia akhirat dan bertepatan dengan kembalinya Susu dari masa lalu. Namun untuk saat ini Tuan Zhao dan Suan Zi masih belum mengetahui identitas Taijin yang merupakan Dewa Iblis. Sesaat Taijin teringat bagaimana bisa ia keluar dari dunia akhirat. Di kala itu ia tenggelam di dasar sungai dan menemukan salah satu barang pusaka milik Dewa Iblis. Barang pusaka itu pun terhubung ke tubuhnya yang menyebabkan ia keluar dari dunia akhirat. Setelah mengingat itu jantungnya pun terasa sakit kembali sehingga salah satu murid dari sekte Siao datang menghampirinya. Saat ini ia pun tinggal di sekte Siao. Tak lama kemudian Tuan Zhao datang menemuinya melihatnya di sana Tai Jin langsung teringat di masa lalu yang pernah berhadapan dengannya. Namun di sini Tuan Zhao tidak mengetahui identitas Tai Jin. Oleh sebab itu Tai Jin berterima kasih karena sudah diselamatkan dan berniat pergi dari sana. Lalu tanpa sengaja ia bertemu dengan seseorang yang wajahnya mirip dengan Xiaolin. Kalau kalian masih ingat pria ini bernama Gong. kakak seperguruannya susu. Untung saja Tai Jin segera sadar kalau ia bukanlah Xiaolin melainkan orang yang berbeda. Pertemuan itulah Tai Jin berusaha mengakrabkan diri dengannya sebab di masa lalu ia bersama Xiaolin saling bermusuhan dan di masa sekarang ia tidak ingin itu terjadi lagi. Lantas Tai Jin tidak jadi pergi dan kembali menemui Tuan Zhao dan memintanya untuk mengangkatnya menjadi murid sekte Siaw. Hal tersebut dilakukan karena baru mengingat Susu juga berasal dari sekte Dewa. Mungkin saja apabila ia berada di sana cukup lama akan bisa menemukan Susu kembali. Karena terus memohon Tuan Zhao akhirnya menerima ia masuk ke dalam sekte Siaw. Untuk membantu pelatihan dasar ilmu bela dirinya Tuan Zhao memberikan sebuah pedang legenda karena baru pertama kali melihat ia yakin Tai Jin pemuda yang berbakat yang suatu saat nanti bisa membantu sekte Dewa dalam membasmi para iblis dan siluman. Sementara di tempat lain Susu terus melamun memikirkan masa lalu yang ia lewati apakah itu adalah mimpi atau kenyataan Tak lama kemudian ia bertemu dengan salah satu murid sekte Hengyang yang bernama Sueya Sontak Susu langsung teringat gadis kecil yang pernah ia selamatkan waktu itu dan benar saja Sueya berkata sangat tidak asing terhadap wajah Susu Setelah kebenaran terungkap mereka pun akhirnya sadar kalau pernah bertemu di masa lalu dan Sueya memang benar merupakan gadis kecil yang pernah diselamatkan oleh Susu dari sinilah Susu menyadari masa lalu yang pernah ia lewati waktu itu bukanlah mimpi belaka melainkan kenyataan di malam hari mereka berdua jalan-jalan ke pasar dan tak sengaja mendengarkan seorang pria tua pendongeng yang menceritakan kisah seorang Taijin mendengarkan hal itu Susu memintanya untuk menceritakan secara detail kisah seorang Taijin yang merupakan raja di kerajaan Jing pria itu pun bercerita Taijin adalah seorang raja yang sangat baik dan membawa kemakmuran untuk warganya Taijin juga memiliki seorang istri yang sangat cantik dan sangat dicintainya namun sayang wanita itu tidak tercatat dalam sejarah dan identitasnya masih belum diketahui sementara di tempat lain Taijin kini resmi menjadi murid sekte Siao bahkan menjadi murid pribadinya Tuan Zhao karena belum mengetahui nama dan identitasnya Tuan Zhao memberikan nama baru untuknya yaitu Jumin supaya lebih enak kita sebut saja namanya Taijin oke lanjut lalu Tuan Zhao mengajaknya ke sebuah tempat sambil memperkenalkan sekte Siao yang terletak di antara keempat puncak gunung dewa yang membuat mereka bebas melakukan apapun yang diinginkan sama seperti jurus sekte Siao yaitu pedang kebebasan sedangkan susu terus melatih kultifasinya demi bisa melupakan masa lalunya saat bersama dengan Taijin namun sayang usahanya selalu gagal dan kenangan tersebut sulit untuk dihapuskan singkat cerita Taijin selama berada di sekte Siao selalu menyendiri untuk mempelajari dan menguasai jurus pedang kebebasan karena di tubuhnya terdapat tulang sum-sum dewa milik susu jurus itu pun dengan mudah ia kuasai lalu disini Tuan Zao membawa Taijin bertemu dengan Xuan Zi di sektor hangyang melihatnya di sana Xuan ози langsung teringat kalau Taijin adalah dewa iblis yang pernah titunjukkan oleh susu waktu itu Namun di sini Xuanzi masih merahasiakannya dan menerima kedatangannya. Lalu Xuanzi mengajak Tuan Zhao pergi sebentar ke atas gunung sambil mengajaknya bermain catur. Di sanalah ia menceritakan asal-usul Taijin yang sebenarnya. Mereka berdua tetap bersedia menerima Taijin karena yakin Taijin sebenarnya adalah orang yang baik. Sementara itu Taijin sendiri pergi ke perpustakaan untuk mencari sebuah kitab yang bernama Kitab Pengumpul Jiwa untuk dipelajari. Sedangkan Xu Xu saat ini merasa telah gagal melakukan kultivasi dalam menekan tulang iblis di tubuhnya. Maka dari itu ia juga pergi ke perpustakaan dalam mencari Kitab Pengumpul Jiwa. Alhasil Taijin pun melihat kedatangannya. Namun di sana Xu Xu belum menyadari dan setelah mendapatkan kitab tersebut ia pun lalu pergi. Setelah kembali ke kamar Xu Xu membaca isi kitab itu namun sayang di sana tidak ada cara untuk menghancurkan tulang iblis di tubuhnya. Setelah Xu Xu pergi, Taijin secara diam-diam masuk ke dalam kamarnya dan mengambil kitab tersebut. Setelah dibaca ia pun menyadari Xu Xu saat ini berencana menghancurkan tulang iblis. Ia pun langsung teringat di masa lalu Xu Xu menukar tulang iblis dengan tulang sum-sum miliknya yang kini berada di tubuh Taijin. Sementara di tempat lain, Xi Ying bersama Jingmi berencana mencari janin iblis. Namun yang tahu keberadaannya hanyalah Bambang yang saat ini masih tersegel di jurang terpencil. Lantas mereka pun mencari cara untuk bisa membebaskannya supaya Bambang mau membantu untuk menemukan keberadaan janin iblis. Adegan lalu berpindah ke sebuah sekte dewa yang bernama sekte Chen. Di sana ketua sekte Chen memberikan hadiah kepada anaknya yang bernama Chen Mi. Berupa senjata kipas agar kelak Chen Mi anaknya ini bisa membasmi para siluman dengan mudah. Sesaat ketua sekte mendapatkan surat undangan dari sekte dewa lainnya dalam membahas dua orang iblis yang berencana membangkitkan dewa iblis kembali. Ia pun lalu pergi ke pertemuan tersebut. Setelah tiba, kini seluruh sekte dewa telah berkumpul dan mulai merencanakan sebuah misi untuk menjebak kedua iblis. Yaitu dengan cara membuat sebuah ujian di sekte dewa dalam mengumpan kedua iblis tersebut masuk ke dalamnya. Kabar mengenai ujian sekte dewa telah terdengar ke telinga Si Ying bersama Jing Mi. Lantas mereka pun berniat menyamar untuk mengikuti ujian tersebut. Sesaat kita diperlihatkan Bayu yang ternyata saat ini masih hidup dan berada di sana. Singkat cerita ujian pun akan segera dimulai. Murid-murid dari berbagai sekte dewa mulai berdatangan ke sana. Di sana kita juga diperlihatkan Si Ying bersama Jing Mi yang sedang menyamar. Tak lama kemudian, Susu bersama murid sekte Heng Yang datang ke sana. Ia pun menjadi primadona oleh para murid pria. Namun siapa sangka di sana bukanlah Susu, melainkan Yueya yang menyamar menjadi dirinya. Lalu para ketua sekte dewa pun keluar untuk menjelaskan proses aturan dalam ujian kali ini. Yaitu mereka harus membasmi para siluman. Yang berhasil membasmi siluman terbanyak maka akan menjadi pemenangnya. Lalu sebuah portal langsung dibuka dan seluruh murid dikirim ke alam dewa untuk memulai ujian. Setelah tiba, Tai Jin justru saat ini tidak berniat mengikuti ujian itu dan izin kepada teman-temannya pergi jalan-jalan. Sedangkan Yueya saat ini dikurumuni banyak murid yang mengajaknya untuk menjadi satu kelompok karena mengira ia adalah Susu. Oleh sebab itu, Yueya berusaha untuk menghindar supaya identitasnya tidak diketahui. Keadaan ujian saat ini terus dipantau oleh para ketua sekte dan pada akhirnya ujian pun dimulai dan para siluman mulai dikirim ke sana. Para ketua sekte berharap kedua iblis saat ini bisa terkena jebakan mereka. Terlihat, Yueya mulai menangkap siluman yang merupakan ujian mereka. Namun siapa sangka Chen Mi datang ke sana dan merebut hasil tangkapannya. Di sana Chen Mi masih menganggap Yueya adalah Susu dan mengajaknya satu kelompok bersama. Tentu saja Yueya menolak dan berusaha melawan. Hingga pada akhirnya ia pun kalah bertarung dan tidak sanggup untuk melawan. Di saat Chen Mi ingin melecehkannya, datanglah Taijin menghentikan. Dengan mudah ia mengalahkan Chen Mi bersama pengikutnya. Sambil mengancam apabila ia tidak segera meminta maaf kepada Yueya, maka ia akan dibunuh. Alhasil Chen Mi melakukan perintahnya dan segera meminta maaf. Di sisi lain, Gong tak sengaja berpas-pasan dengan Jing Mi dan Xi Ying. Demi tidak menimbulkan kecurigaan, mereka berdua pun menghindarinya. Di sana, Gong yang sedikit merasa curiga terhadap kedua murid itu memilih untuk diam dan mencari keberadaan siluman. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan murid lainnya yang memiliki tugas yang sama, yaitu mencari kedua iblis tersebut. Yang tak lain adalah Jing Mi beserta Xi Ying. Karena tidak menemukannya, Gong mulai curiga. Mungkin saja kedua iblis tersebut telah menyamar menjadi murid di dalam ujian kali ini. Adegan lalu berpindah kepada Tai Jin yang terus berkeliling di alam dewa dan tak sengaja singgah ke sebuah kuil. Siapa sangka tanpa sengaja ia berhasil bertemu dengan Susu yang juga berada di sana. Sedangkan Susu yang melihat kedatangannya sangat terkejut. Lantas ia pun berpura-pura mengaku dirinya bukanlah Susu dan Tai Jin sudah salah mengenal orang. Tentu saja Tai Jin sadar akan kebohongannya. Maka dari itu ia pun sengaja menguji Susu dengan berkata kalau ia melihat seseorang yang wajahnya mirip seperti Xiaolin. Tanpa diduga Susu menjawab orang tersebut bukanlah Xiaolin. Melainkan Gong, kakak seperguruannya. Karena keceplosan Tai Jin akhirnya sadar ia adalah Susu. Karena bagaimana mungkin ia bisa mengenal Xiaolin. Susu yang sudah ketahuan berusaha menyangkalnya dan pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita Jing Mi akhirnya menunjukkan dirinya di hadapan para ketua sekte dewa. Melihat kedatangan salah satu iblis yang dicari para sekte dewa mulai segera bertindak. Pertarungan sengit pun terjadi. Terlihat seluruh ketua sekte bersama-sama mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi Jing Mi. Namun siapa sangka Jing Mi begitu kuat bahkan serangan mereka tidak ada apa-apanya. Sementara itu Tai Jin menyerang Xi Ying. Tai Jin langsung teringat kepada Xi Ying saat bertarung melawan dewa iblis di masa lalu. Di dalam pertarungan tersebut sesaat ada seseorang yang membantu Xi Ying. Yang mengharuskan Tai Jin terpaksa bertarung melawan mereka berdua. Lalu setelah itu Tai Jin bersama Xi Ying beradu kekuatan untuk memperebutkan salah satu barang pusaka milik dewa iblis. Tidak ingin segel iblis. Terima kasih. 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 Terima kasih.